Bismillahirrahmanirrahim Hai Sob, Fahri disini dan Sobat disana Meski jarak kita jauh, tapi kita masih bisa saling berbagi ya Karena tanaman Farigata itu selain gen, cahaya dan juga sirkulasi udara Media juga sangat berpengaruh penting untuk menjaga performa dari tanaman Farigata Kali ini Fahri akan berbagi tips cara membuat potting mix atau potting soil Atau campuran media untuk tanaman Farigata supaya tetap indah dan tidak gosong Bagaimana caranya? Sobat penasaran ikuti Fahri terus ya Sobat dedaunan untuk membuat potting mix atau potting soil Untuk tanaman Farigata, terutama untuk yang Farigata karena nanti ini biayanya mahal Fahri sebutin satu-satu ya Disini ada volcanic soil, kalau orang Indonesia menyebutnya pasir malang Nasibnya malang ya Jadi Fahri lebih suka menyebutnya volcanic soil Jadi ini terbuat dari magma gunung berapi yang mengeras dengan cepat karena udara Jadi sifatnya itu kalau dibandingkan dengan pasir biasa atau pasir bangunan Dia lebih poros karena memiliki pori-pori yang banyak Sobat sekalian kemudian yang kedua bahannya ada kanuma soil Ini masih impor saat ini, ini impor dari Japan, produksi Jepang Di Indonesia, Fahri kurang tahu kenapa kok di Indonesia belum ada yang produksi Apa itu kanuma soil? Kanuma soil ini adalah batuan yang berasal dari letusan gunung berapi yang sudah mengendap bertahun-tahun Kaya akan mineral, jadi usianya itu sudah sangat tua Jadi kalau sobat pernah dengar atau pernah pakai perlite Ini lebih bagus dari perlite dan juga lebih bagus dari akadama Akadama itu juga batuan dari letusan gunung berapi Kemudian untuk perlite, perlite itu adalah batuan dari kaca vulkanik Yang dipanaskan sampai dengan 1600 derajat Fahrenheit atau sekitar 871 derajat Celcius Jadi bisa mengembang 3 kali lipat dari ukuran semula dan memiliki pori-pori yang bagus Sehingga perlite itu digunakan untuk potting mix soil Karena memiliki porositas yang bagus karena pori-porinya besar Kanuma ini dia, kandungan mineralnya lebih tinggi Kanuma ini sangat ringan dan berwarna terang Jadi ini seperti batu apung ya, kalau kita remas gini sebenarnya dia gampang hancur Ini sangat ringan, gampang hancur ya Kanuma soil ini sangat bagus untuk media tanam atau potting mix soil Untuk tanaman-tanaman yang berwarna ataupun yang varigata Meskipun saat ini harganya masih lumayan mahal Karena masih impor dari Cepen Nah ini sobat bisa lihat nih, kalau akadama, kalau terkena air, dia warnanya gelap Nah kalau sudah airnya sudah menguap atau sudah pergi airnya, dia akan terang seperti ini Jadi ini sebagai indikator medianya sudah butuh disiram atau belum Kemudian sobat juga sering mendengar di video Fahri Pumais Nah ini juga batuan vulkanik Jadi asal mula terbentuknya Pumais itu gas yang bercampur magma Kemudian mengeras secara cepat oleh angin Yang keluar dari ventilasi vulkanik Namun usia dari Pumais ini lebih mudah dibandingkan Kanuma Jadi kandungan mineralnya belum terlalu tinggi Tetapi untuk pori-porinya itu juga lebih bagus untuk potting mix soil Dia memiliki pori-pori yang bagus Jadi kalau sobat mengenal batu apung, ini adalah batu apung sebenarnya Tapi yang ukurannya sudah diperkecil Ini juga untuk menjaga porositas dari media tanam nanti Kemudian untuk Pumais ini juga warnanya terang Jadi kita mudah untuk membaca indikator media ketika dia masih basah Warnanya akan gelap Ketika dia minta disiram warnanya akan jadi terang Jadi ini juga termasuk indikator Itu Pumais Jadi masih sering di kolom komentar banyak yang tanya Pumis itu apa Pumis? Pumais itu ini dia Jadi gas yang bercampur magma dari ventilasi vulkanik Kemudian mengeras karena angin Kemudian Satu bagian juga Ini adalah andam 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 itu apa? Andam itu adalah Selesah daun kering Dari daun pakis Pakis hutan Dari daun pakis Jadi ada ranting pakis dan juga daun pakis Ini kaya akan nitrogen Sehingga membantu untuk memenuhi kebutuhan nitrogen Untuk tanaman yang nanti akan kita tanam Kalau sobat gak punya andam Bisa menggunakan Kaliandra Daun kaliandra kering Juga bisa menggunakan Bahan lain ya Seperti kompos daun-daun kering Bisa sebenarnya Andam ini banyak kalau dijual-jual online Jadi Saya harap Nanti gak ada pertanyaan lagi Mas di tempatku gak ada Bisa diganti dengan apa Gak bisa ya Kemudian Kokopit Kokopit Ini berfungsi untuk mengunci air dan juga kelembapan Kokopit Ini seperti sponge Jadi nanti dia mengunci air di dalam media Dia menjaga medianya tidak cepat kering Meskipun poros tetapi tidak terlalu cepat kering Kemudian untuk kokopit Kokopit ini bahannya adalah Lemuan atau hancuran dari Sabut kelapa atau kulit kelapa Kulit kelapa yang lembut Itu namanya kokopit Atau bisa menggunakan spagnum moss Seperti ini Fungsinya sama Nanti sobat pakai salah satu aja Boleh pakai keduanya Boleh Separuh-separuh aja ya Ini juga untuk mengunci kelembapan Ini Fahri menggunakan moss hidup Pakai spagnum moss juga Sebenarnya bisa yang import dari Chile Kemudian setengah bagian Kompos Atau pupuk kandang yang sudah di fermentasi Atau pupuk kandang yang sudah usianya lama Sehingga sudah tidak panas lagi Pupuk kandang ini Atau kompos ini Sedikit saja Jangan terlalu banyak Takutnya kalau terlalu banyak Nanti akarnya malah busuk ya Jadi Fahri ulang Disini untuk bahan Potting mix soil Kali ini ada Vulcanic soil Atau yang orang Indonesia sebutkan Pasir malang Kemudian Kanuma soil Satu bagian Kumais satu bagian Kemudian Andam Satu bagian Kemudian Kokopit Satu bagian Kokopit Atau mau pakai moss Salah satu Oke Fahri pakai yang moss aja ya Pakai moss Kemudian Kompos atau pupuk kandang Setengah bagian Sedikit saja Kita tuang Bismillahirrahmanirrahim Kemudian Vulcanic soil Kemudian pumais Satu bagian Jadi kenapa Tanaman Farigata itu Mahal Medianya aja mahal Kemudian Moss Satu bagian Tapi kalau pecinta tanaman Relah kok Ngeluarin biaya Untuk media tanam Yang bagus Sedikit mahal Tidak masalah Daripada nanti Dan Farigatanya gosong Atau tidak tumbuh dengan baik Kemudian Andam Satu bagian Kemudian Komposat Oke kita campur Dicampur sampai rata ya Pakai tangan aja lah Kelamaan Harusnya pakai Kaos tangan Tapi gak apa-apa Farigat kebal Sobat ada daunan Medianya sudah tercampur rata Nanti akan seperti ini Namun ini sayangnya Masih ada ranting-ranting Harusnya ini Dicacah lebih lembut lagi Nanti kita singkirkan aja Sobat sekalian Jadi prinsipnya Untuk potting mix ini Yang pertama ada Tadi Vulcanic soil Vulcanic soil itu Untuk menjaga Porositas Supaya Akarnya bisa bernafas Semakin poros media Itu rongga Atau pori-pori Semakin banyak Sehingga akar itu Mudah bernafas Kemudian ada Kanuma soil Kanuma soil juga Membantu porositas Dan juga Membantu Memenuhi Kebutuhan nutrisi Yaitu berupa mineral Pumais juga Membantu porositas Sebagai indikator Apakah Sudah siap disiram Atau masih mengandung air Kemudian Andam Andam Untuk memenuhi Kebutuhan nitrogen Kemudian Ada lagi Kokopit Atau Mos Spagnum mos Itu mengunci Kelembapan Supaya medianya Tidak cepat kering Banget Jadi dia Cepat Airnya itu Cepat menguap Tetapi Sebagian Dikunci oleh Spagnum mos Atau kokopit Supaya kita Nyiramnya Tidak terlalu sering Kemudian Ada Kompos Atau pupuk pandang Itu sebagai Pemasok Kebutuhan nutrisi Dari tanaman kita Nanti Ini adalah Media mix Ala Fahri Orkid Kadang Sobat Akan melihat Potting mix oil Untuk channel lain Mungkin Atau untuk vlog lain Atau blog lain Mungkin sedikit berbeda Namun Fahri yakin Mereka Prinsipnya juga sama Ada Pengunci kelembapan Kemudian ada Penjaga porositas Dan juga Ada Pemasok nutrisi Seperti yang Fahri sebutkan tadi Ini yang ala Fahri Orkid Seperti ini Nah kali ini Fahri akan Bagi tips Bagi sobat sekalian Yang sudah punya monstera Sudah panjang ya Untuk diperbanyak Sobat sekalian Ini turusnya Kita Ambil dulu ya Ini kita cabut dulu ya Monsteranya Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Sudah tercabut ya Nah ini Nanti kita akan Potong-potong nih Setiap ruas Satu potong ya Tetapi Seperti yang Fahri pernah sampaikan Sebelumnya Di tips-tips sebelumnya Bagian ujung Jangan hanya Satu daun Tetapi minimal Dua daun Nah ini Nanti Fahri akan Potong Tiga daun ya Supaya Tidak terlalu mudah Karena kalau terlalu mudah Resiko busuknya besar Siapkan gunting tanaman dulu Kita olesin dengan Antiseptik Sebelumnya Fahri sudah cuci dengan Sabun ya Untuk Guntingnya Bismillahirrahmanirrahim Kita mulai dari Ujung ya Bismillahirrahmanirrahim Kita potong disini ya Dapat satu Kemudian lagi Bismillahirrahmanirrahim Dua Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Kita cepat-cepat olesin dengan Antiseptik Supaya Tidak terkontaminasi Lebih penyakit Yang bisa menyebabkan Busuk Sobat sekalian Siapin pot ya Potnya Tidak usah terlalu besar Karena Akarnya belum banyak Nanti kalau sudah banyak Dan Tunasnya sudah keluar Baru dipindah ke pot baru Untuk alternatif media yang pertama adalah Media Fermentasi ya Atau bisa pakai bekas media Induknya tadi Pertama Karena akarnya panjang Kita Gulir-gulirkan Atau kita putar-putar ya Supaya muat di pot Bismillahirrahmanirrahim Hati-hati Jangan sampai Bunyi kluk Kalau bunyi kluk Nanti buat patah ya Bismillahirrahmanirrahim Jangan lupa berdoa ya Nah Ini kita Masukkan semua akarnya Kemudian kita isi Dengan media Fahri Tidak terlalu suka pot Yang terlalu gede ya Kecuali kalau tanamannya Memang sudah besar Jadi pot yang besar Selain memakan tempat Dia juga Tidak efektif Sebenarnya Dia juga kurang bagus Untuk tajuk tanaman Karena biasanya Kalau tanamannya masih kecil Potnya terlalu besar Tanamannya nanti Tajuknya Tidak akan bisa Roset Nah Cukup seperti ini Sobat sekalian Kalau misalnya Ini mau rebah Sobat bisa bantu Dengan Kayu penopang Atau kawat penopang Bismillahirrahmanirrahim Nah ini sobat tinggal Tempatkan di tempat yang teduh Siram seperlunya ya Fahri tidak bilang Berapa hari sekali Tetapi seperlunya Cek medianya Ketika sudah agak kering Baru disiram Karena Intensitas penyiraman Itu sangat Kompleks Berpengaruh Sangat dipengaruhi Oleh beberapa faktor Termasuk Jenis medianya Kemudian Suhu lingkungan Tempat tinggal masing-masing Karena Saya yakin Sobat sekalian Ada yang tinggal Di dataran rendah Dataran menengah Dataran tinggi Jadi gak semua Bisa dipukul rata Karena bukan ilmu eksak Atau matematika ya Ini yang Alternatif media pertama Alternatif media kedua Adalah dengan Spagnum Mos Spagnum Mos Kita isi bagian dasar dulu Sedikit Saja buat lapisan ya Spagnum Mos ini adalah Mos impor dari Chile Sekaranya seperti tadi Kita gulir-gulirkan ya Nah kemudian Kita isi Dengan Spagnum Mos Spagnum Mosnya Yang sudah basah Atau direndam dulu Dengan air Minimal 10 menit Yang perlu diperhatikan Ketika menggunakan Media Spagnum Mos Harus benar-benar padat ya Jadi Dinet-net Ditekan-tekan ya Supaya padat Nah Cukup mudah ya Nah nanti Sobat bisa Mencoba keduanya Nanti yang paling cepat Tumbuh tunas Yang Pake Spagnum Mos Atau yang pake Media Fermentasi Nah kali ini Fahri akan bagi tips Supaya Keladi sobat sekalian Bisa rimbun Dengan Memotongnya Terima kasih telah menonton Sobat ada daunan Sobat pilih Keladi yang sudah tua Keladium yang sudah tua Ditandai dengan yang Tadi Fahri jelaskan Sudah Berbunga Atau sudah pernah berbunga Ini sudah pernah berbunga ya Cuman bunganya sudah layu Nah ini Yang Akan berbunga Ini Bulutnya Atau Umbinya Tubernya Sudah besar Jadi kalau Tidak dirangsang Dengan dipotong Dia akan single Seperti ini Jadi Daunnya gak bisa banyak Karena titik tumbuhnya Hanya satu Nah Kita siapkan Pisau Khusus Propagasi Kemudian Seperti biasa Diolesi dengan Antiseptik Keladi yang akan dipotong Sobat bisa cabut Atau tidak Tapi Untuk memudahkan Karena ini akan Fahri tunjukkan Ke sobat sekalian Nanti Fahri akan Cabut dari potnya Bismillahirrahmanirrahim Sobat gak cabut Sebenarnya gak apa-apa Cuman cukup Dikorek-korek Kemudian sampai Kelihatan Tubernya Atau umbinya Itu bisa Tapi ini untuk Memudahkan Sobat sekalian Fahri cabut ya Bismillahirrahmanirrahim Nah sobat sekalian Ini sudah Fahri cabut ya Fahri sempot Supaya Kelihat umbinya Yang mana Sobat sekalian Ini umbinya Sudah sangat besar ya Ini bisa terlihat Yang berwarna putih Ini adalah Ubi atau tubernya Nah Ini Itu sudah besar Nah kita potong Di atasnya Jadi dengan dipotong ini Nanti akan Sebenarnya tanpa dipotong Akan keluar Tunas tetap keluar Amat Tetapi tidak sebanyak Ketika kita potong ya Kita potong disini Supaya Induknya ini Tidak mati Bisa kita tanam lagi Sobat harus Sisakan Paling tidak Setengah Atau Satu Sentimeter Ubinya Untuk Induknya ya Bismillahirrahmanirrahim Kita potong disini Nah Sobat sekalian Seperti ini Jadi umbinya Terbawa oleh Induk sedikit saja Tipis saja ya Dan ini Setelah kita potong Melintang Akan tampilannya Seperti ini Nah Umbi ini Atau Pucuknya Induknya Bisa sobat langsung Tanam ke media Atau bisa Dengan water propagation Dulu Supaya Daunnya tidak layu Kalau mau pakai Water propagation Atau pakai media air Sobat bersihin dulu Sampai tanahnya Benar-benar bersih ya Kemudian sobat Cerupkan disini Nah Sampai kira-kira Satu minggu Nanti akarnya Udah banyak banget Baru kita tanam ke media Nah kemudian Ini tadi Umbinya Kita tanam disini Baiknya Sobat Olesin dulu Dengan Antiseptik Pada bekas Irisannya Untuk mengurangi Resiko Pembusukan Nah kita tanam lagi Bismillahirrahmanirrahim Seperti ini sobat Jadi Bagian rukanya Jangan ditutup media ya Supaya cepat kering Tidak busuk Kemarin Yang Bagian atas Induk utamanya Pari gunakan Media air Atau water propagation Dan ini akarnya Udah banyak Sobat sekalian Dan sobat Bisa tanam lagi Di media Jadi dia Menjadi Individu baru Dengan media air ini Resiko Untuk daun Kaladium Rontok Itu lebih kecil Dan akarnya Lebih cepat Untuk tumbuh Nah ini potongan Umbinya saja Tidak busuk ya Bertahan Dan akarnya Tumbuh dengan banyak Kemudian Untuk Kaladium Atau untuk Umbinya Yang kita potong Itu hasilnya Seperti ini Sobat sekalian Nah ini sudah Keluar Anakan banyak ya Di samping-samping Kemudian yang Merah Atau yang Red fence Juga Sudah keluar Banyak Tunas anakan Sudah rimbun Fari akan Menunjukkan Atau memberikan Contoh Propagasi Untuk Filodendron Apa sih Yang perlu Sobat ketahui Sebelum Propagasi Untuk Filodendronnya Yang pertama Yang Sobat harus Perhatikan Adalah Posisi daun muda Atau Kunjuk daun baru Untuk Filodendron Yang akan Dipropagasi Sebaiknya Daun muda Yang sudah Mekar Jadi Sobat sekalian Jangan pilih Filodendron Yang Daun mudanya Belum mekar Sempurna Seperti ini Karena ketika Nanti kita potong Itu daun muda Ini akan Gagal Mekar Atau Layu Dan seringkali Drop Namun Beberapa Memang ada Filodendron Yang dia Kuat Walaupun Masih punya Daun muda Yang belum Mekar Sempurna Tapi dia Kuat Untuk Mekar Dan Ini juga Termasuk Daun muda Yang belum Begitu Keras Belum Maksimal Mekarnya Mekarnya Sebenarnya Sudah Maksimal Tetapi Dia Belum Keras Terlihat Dari Warnanya Masih Sangat Mudah Juga Jangan Dipropagasi Dulu Daun muda Yang belum Mekar Ini Jangan Dipropagasi Dulu Contoh Lagi Untuk Yang Daun mudanya Sudah Akan Keluar Seperti Ini Juga Jangan Dipropagasi Dulu Sobat Sekalian Karena Nanti Kalau Kita Propagasi Biasanya Daun muda Ini Akan Kering Dan Juga Gagal Untuk Mekar Sempurna Sobat Sekalian Jadi Kita Pilih Yang Lodendron Yang Daun mudanya Sudah Keras Kita Pilih Yang Filodendron Yang Daun mudanya Sudah Keras Seperti Ini Dan Kuncup Atau Daun muda Calon Daun muda Itu Masih Terbungkus Sempurna Oleh Selongsong Selongsong Pelindung Daun muda Seperti Ini Yang Kedua Sobat Harus Tahu Calon Mata Tunas Dari Filodendron Yang Akan Sobat Propagasi Itu Ada Di Sebelah Mana Karena Filodendron Beberapa Filodendron Punyai Perbedaan Pada Mata Tunas Jadi Sobat Sekalian Calon Mata Tunas Filodendron Itu Ada Yang Dipangkal Daun Dipangkal Tangke Daun Ada Yang Dipangkal Tangke Daun Atau Petiulit Ada Yang Di Sebaliknya Berlawanan Arah Dengan Tangke Daun Ada Yang Di Sebelah Sini Dan Ada Yang Tepat Di Pangkal Petiulit Atau Tangke Daun Contohnya Untuk Filodendron Bilite Ini Mata Tunas Berlawanan Dengan Petiulit Atau Tangke Daun Jadi Di Arah Yang Berlawanan Dari Tangke Daun Sobat Perlu Siapkan Pisau Steril Pisau Khusus Propagasi Kemudian Antiseptik Atau Alkohol Bisa Kemudian Media Tanam Untuk Media Tanam Hasil Propagasi Atau Yang Filodendron Baru Dipropagasi Itu Lebih Aman Menggunakan Spagnum Atau Mos Hidup Seperti Ini Bisa Menggunakan Media Lain Seperti Yang Faris Sudah Sebutkan Di Video Video Sebelum Namun Untuk Mos Hidup Ini Lebih Rendah Resiko Untuk Potongan Propagasi Itu Busuk Kemungkinannya Lebih Kecil Karena Ini Lebih Aman Jangan Lupa Baca Bismillah Bismillahirrohmanirrohim Kemudian Pisau Kita Sterilkan Dengan Antiseptik Sobat Bagaimana Untuk Filodendron Yang Jarak Tiap Ruas Itu Sangat Pendek Seperti Filodendron Bilitei Ini Jarak Tiap Ruas Itu Sangat Pendek Jadi Sobat Harus Hati-hati Dalam Propagasi Fari Akan Memberikan Contoh Untuk Filodendron Bilitei Farigata Ini Akan Farig Propagasi Fari Akan Ambil Satu Daun Atau Satu Ruas Atau Satu Mata Tunas Kita Copot Dulu Dari Potnya Bismillahirrohmanirrohim Belum Mau Lepas Biar Sobat Sobat Dedaunan Sobat Bisa Lihat Akarnya Sudah Londrah Sudah Banyak Sobat Dedaunan Fari Akan Jelaskan Letak Mata Tunas Pada Filodendron Bilitei Sobat Perlu Ketahui Ini Namanya Tangke Daun Atau Peti Olet Tangke Daun Kemudian Ini Adalah Ruas Yang Tangke Daun Sudah Copot Jadi Ada Bekas Tangke Daun Nah Untuk Beberapa Filodendron Itu Mata Tunasnya Berada Disini Tapi Untuk Filodendron Bilitei Itu Ada Disebaliknya Atau Berlawanan Arah Dengan Petiolid Jadi Disini Sobat Sekali Kita Putar Nah Ini Mata Tunasnya Sobat Sekalian Jadi Nanti Kalau Kita Potong Itu Harus Disini Disini Ini Mata Tunasnya Kebawah Jadi Sobat Tidak Boleh Motong Di Pas Mata Tunas Ini Tapi Harus Agak Keatas Ini Jadi Ini Calon Mata Mata Tunas Karena Pilodendron Bilitei Mata Tunasnya Bukan Di Atas Tangke Daun Tetapi Berlawanan Arah Nah Ini Yang Kelihatan Banget Yang Di Atas Ini Calon Mata Tunas Nah Jadi Sobat Sobat Potong Disini Nih Gak Boleh Disini Atau Di Bawah Disini Dan Sobat Harus Lihat Nih Ada Akarnya Enggak Sebenernya Dia Bisa Kita Potong Tanpa Akar Ya Tetapi Kasian Jadi Sobat Juga Harus Perhatikan Sisi Akar Nah Jadikan Yang Nanti Yang Akan Fahri Ambil Bagian Ini Nah Disini Ada Akarnya Di Sebelah Sana Lihat Nah Ini Akarnya Di Sebelah Sini Jadi Faris Motongnya Harus Antara Ini Sampai Kesini Oke Kita Potong Bismillahirrohmanirrohim Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillah Nah Sobat Sekalian Jadi Ini Akarnya Kebawah Akarnya Kebawah Dan Mata Tunasnya Disini Terbawah Lihat Lihat Ya Mata Tunasnya Kemudian Ini Kita Potong Lagi Sobat Sekalian Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillahirrohmanirrohim Alhamdulillahirrohim Sudah Sudah Kena Dan Biasanya Akan Bergetah Seperti Ini Kita Olesi Dengan Antisepti Tisu Yang Sudah Antisepti Dan Ini Tadi Fahri Mau Pengguna Yang Terlalu Ke Atas Karena Memang Sangat Pendek Banget Jadi Sobat Terus Seti Hati Dan Satu Mata Tunas Bagian Atas Itu Kebawah Disini Jadi Ada Dua Mata Tunas Sebelah Sini Dan Sebelah Sini Akarnya Sudah Banyak Sobat Sekalian Kita Tinggal Tanam Yang Bonggol Meskipun Dia Tidak Punya Daun Pancing Sobat Sekalian Meskipun Dia Tidak Punya Daun Pancing Kita Olesin Dulu Tapi Dia Punya Beberapa Mata Tunas Sobat Sekalian Jadi Di Baliknya Ini Sebelah Sini Menonjol Kemudian Baliknya Ini Sebelah Sini Kecil Nah Ini Fahri Enggak Potong Lagi Nanti Fahri Akan Tanam Bonggol Seperti Ini Fahri Tunggu Nanti Sampai Keluar Tunas Karena Akarnya Sudah Banyak Yang Atas Ini Fahri Akan Tanam Lagi Punya Akar Dua Ini Kita Olesin Lagi Dengan Antiseptik Antiseptik Ini Mencegah Penyakit Bibit Penyakit Untuk Masuk Ke Jaringan Yang Diiris Atau Jaringan Yang Terluka Nah Sekarang Kita Tanam Tanam Dengan Media Fahri Untuk Yang Filodendron Biditi Farigata Ini Pakai Media Premium Yang Pernah Fahri Share Di Video Sebelumnya Untuk Media Tanaman Farigata Bismillahirrohmanirrohim Bismillahirrohmanirrohim Kita Atur Akarnya Sedemikian Rupa Sobat Sekalian Ya Dan Kita Isi Media Lagi Kenapa Tidak Pakai Media Spagnum Moss Atau Moss Hidup Saja Karena Ini Akarnya Sudah Banyak Sobat Sekalian Jadi Akar Serabut Sudah Banyak Jadi Fahri Berani Langsung Pakai Media Premium Untuk Menananya Usahakan Bongol Atau Bekas Irisan Bagian Atas Jangan Terpendam Media Diperlihatkan Seperti Ini Kemudian Sobat Karena Ini Diakarnya Hanya Satu Sobat Bantu Pakai Penopang Untuk Menyetabilkan Supaya Dia Tidak Rebah Bongol Paling Bawah Yang Tanpa Daun Ditanam Pakai Media Yang Semula Karena Media Yang Bawaan Dia Itu Sebenarnya Masih Bagus Nanti Fahri Kasih Sedikit Media Yang Baru Kita Angkat Bismillah Untuk Beberapa Bongol Yang Sudah Besar Seperti Ini Selama Berjam Jam Dia Masih Mengeluarkan Getah Masih Basah Jadi Usahakan Supaya Bongol Ini Jangan Sampai Tertutup Media Cukup Seperti Ini Untuk Menanam Itu Sebaiknya Sobat Tidak Usah Perlu Tekan Tekan Karena Nanti Dengan Penyiraman Dia Akan Memadat Sendiri Kalau Kita Tekan Tekan Nanti Padatannya Terlalu Padat Sehingga Bisa Merusak Akar Dan Merusak Porositas Dan Sirkulasi Udara Pada Media Sobat Sekalian Jadi Seperti Ini Hasil Akhirnya Untuk Yang Bongol Kemudian Kita Tanam Yang Pucuk Ini Getahnya Masih Keluar Selama Berjam Jam Dia Masih Mengelangkan Getah Untuk Dengan Batang Batang Udah Besar Nah Sobat Bantu Pakai Penupang Sekalian Ditata Supaya Bisa Roset Sobat Dudaunan Hasilnya Seperti Ini Semoga Potongan Ini Berhasil Bismillahirrahmanirrahim Sobat Sekalian Semoga Video Ini Bermanfaat Ambil Yang Positif Dari Saya Yang Jelek Dibuang Kebenaran Datangnya Dari Allah Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Yuk